Kepala Dinas Kesehatan Boyolali, Ratri S. Survivalina menjelaskan dari hasil identifikasi, sejauh ini ada 23 kluster penularan COVID-19, di mana 11 diantaranya hingga kini merupakan kluster aktif, sedangkan yang 12 sudah merupakan kluster yang dianggap selesai. Dari 11 kluster COVID-19 yang masih aktif tersebut, kluster BMT menjadi penyumbang kasus positif COVID-19 terbanyak, kemudian kluster kedua yakni warga yang berasal dari Jakarta. Kluster terbanyak berikutnya yakni kluster tenaga kesehatan yang tidak bisa diidentifikasi. Saat ini jumlahnya ada 9 kasus dan tenaga medis yang terpapar COVID-19 bertugas di berbagai rumah sakit yang ada di kota Solo dan sekitarnya. Terkait dengan kluster, di Boyolali sudah bisa kita identifikasi ada 23 kluster penularan, yang mana dari 23 tersebut, yang 11 itu masih berupa kluster aktif, sedangkan yang 12 itu sudah merupakan kluster yang dianggap selesai, jadi tidak bertambah lagi. Ini yang paling banyak itu masih didominasi dari kluster BMT, sampai saat ini masih ditemukan penambahannya yang positif dari berbagai tracking pada kontak erat. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Haryadi, Jogja TV